si video setelah itu bentar-bentar aja yang kita lebih banyak tanya-tanya aja sih ini pesertanya siapa ini? pesertanya ada guru siswa gitu ya pesertanya anak-anak juga ada dari guru soalnya mau di live streaming oke siap umum intinya iya iya Prabowo Ligo harus ini dong harus dunia film dunia media-nya harus berkembang bagus sebenarnya ada festival film ya waktu itu ya saya lihat di Prabowo Ligo itu malah salah kapan pak? sekitar 2-3 tahun yang lalu masih di Malang masih di Malang kuliah dimana dulu? Dewin oh Dewin jurusan? bahasa inggris wah mantap gimana ya takut berlibet nih pak Novin soalnya ini perdana iya gak apa-apa udah semuanya dimulai dari perdana ini kan katanya kemarin ini ya yang ngelingkan mahasiswa saya siapa ya oh ini siapa pak? mbak mbak Santi nanti yang mana ya? itu baru sama mas Haikal Alumniman tirasi Alumniman oh Alumniman oke kayaknya inget-inget lupa kalau wajahnya pasti kalau wajahnya pasti kalau namanya kadang-kadang lupa oke kebanyakan ini mahasiswa kebanyakan mahasiswa banyak mahasiswanya ada total itu ada 2.300 kampus putih ya pak ya iya enggak UMM kampus universitas semoga mudur naik turunnya tapi pakai lift naik tangga naik tangga saya Nawa pak Novin oh Nawa ya mbak Nawa lu seru berapa mbak Nawa baru baru lulus baru beberapa tahun yang lalu sekarang ngajar di SMA di MAD oke ngajar di MAD baru setahun ngajar bahasa inggris oke sudah sudah Pak Novin ini masih ini ngelingkan ke anak-anak oh enggak apa-apa santai 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 saya ini ya saya siap-siap siapnya saya ini lagi enggak ada acara mumpung pasar ini soalnya besok saya mau keliling itu jatim besok ke Pasuruan ke Lumajang ke Banyuangi oke ke Lumajang saya ingin dimana lu di ProBolingo g di ProBolingo makan bakso eddy makan bakso eddy oh depan kita ini depan pas ya g berarti setelah ini kita yang ini Pak yang industri 4.0 ya itu nanti paling enggak untuk ngasih wawasan ke ade-ade apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang biar mereka siap gitu ini nanti misalnya sudah selesai penjelasan dari Pak Novin terus baru kita buka sesi tanya jawab ya ya begitu terus baru masuk ke materi yang berikutnya iya iya materi berikutnya oke siap ini materinya nanti selain saya ada siapa lagi Pak Novin aja oh saya aja hari ini oke hari ini Pak Novin siap siap berapa ini Pak menit Pak durasinya nanti paling yang awal setengah jam misalnya saya jelasin setengah jam nah setelah itu kita tanya jawab yang kedua juga setengah jam paling banter setengah jam oh sekarang mana ada gitu ya ada jurusan multimedia gitu ya oke program keterampilannya Bapak vokasi oh iya ada broadcasting soalnya timbuk hari saya bantu workshop di Man Bantu itu kem avokasi kem avokasi untuk desain grafis sama di Man Turen oke iya makanya kok sekarang Man udah mulai banyak ini banyak materi kalian ya terampilan terampilan ya oke jangan lupa giliran minggu gak seh minggu minggu iya kamu iya iya enggak enggak bisa dimulai Oke 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Oke Yang terhormat Bapak Novin Farid Setiawi Bowo MSI Materi kita pada pagi hari ini Yang anak-anakku yang sangat kami banggakan Dan sangat kami cintai Siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Mandua Kota Probolinggo Dan mungkin ini ada Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti juga Kami ucapkan selamat datang Selamat bergabung Selain itu karena ini juga live streaming atau Youtube Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Di acara webinar workshop multimedia produksi film dan broadcasting Di Mandua Kota Probolinggo bersama Bapak Novin Oke Sepertinya masih dosen muda gak Pak Novin Alhamdulillah Masih muda Mudah sekali Dosen mudah sekali Oke Sebelum acara webinar kita mulai Marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini Dengan membaca basmolah bersama Bismillahirrahmanirrahim Oke Untuk acara webinar pada pagi hari ini Untuk yang pertama Nantinya akan kita simak bersama Pemaparan materi Dari Bapak Novin Kemudian nantinya Akan ada sesi tanya jawab Dan dilanjutkan dengan materi yang kedua Kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab lagi Seperti itu ya anak-anak Oke Miss Nawa Sapa dulu Disini Anak-anak yang ada di rumah Khususnya kelas 10 dan kelas 11 Yang ada di kelas Broadcasting dan fotografi juga Selamat pagi Jangan lupa posisi duduk dan lain sebagainya Dipersiapkan Aku tulis mungkin ada yang mau dicatat Ya Sebelum itu Miss Nawa perkenalkan dulu Ke Bapak Pemateri Ini Bapak atau Mas nih Pak Novin Mas Mas aja Mas Saya sambil Sambil kopi ya Oh ge Santai nih Pak Novin ge Iya Kami perkenalkan Bapak Novin Farid Tio Wibowo Essos MSI Ini merupakan seorang founder Malang Cinematic School Betul ya Pak Novin Iya Kemudian seorang Direktur Raya Media Kreatif Sinema Beliau juga merupakan seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang Ketua Produksi Film Universitas Muhammadiyah Malang Kepala Lab Ilmu Komunikasi Dan juga pernah mengikuti short course Di Loyola University and Dillard University New Orleans USA Wow Luar biasa ini Pak Novin Dan kemudian juga pernah menempuh Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia Semoga kita bisa tertular dengan segudang prestasi yang Pak Novin raih Khususnya bagi anak-anak kami Pak Novin Iya Oke anak-anakku yang ada di rumah dan Bapak Ibu Guru Yang mungkin juga bergabung pada pagi hari ini Tidak menutup kemungkinan para alumni juga akan ikut pada pagi hari ini Kami ucapkan selamat datang Oke Untuk selanjutnya ya ini penyampaian materi Yang akan disampaikan oleh Bapak Novin Ya ini terkait materi Materi yang pertama yang harus Yang akan kita dengarkan bersama ya ini Membangun ekosistem kreatif Di era industri 4.0 Oke Kepada Bapak Novin Waktu dan tempat kami persilahkan Baik terima kasih Mbak Naya Betul ya Naya atau Nawa Nawa Oke terima kasih Mbak Nawa senang berkenalan Dengan teman-teman Di Teman dua kota Progolinggo Suara saya sebelumnya jelas Mbak Nawa Jelas Oke siap Adik-adik Semuanya Saya bilang adik-adik ya Ini Saya bukan kakak-kakak Bumgirnya Prambuka Tapi saya Memanggil Anda semua adik-adik Ini nanti Ya saya jelasin Ini hal-hal ya Yang make sense Yang juga Kalian juga alami Tapi saya minta tolong Jangan malu-malu untuk bertanya Kalau malu Bisa di chat Mungkin ya Ada chat kan Ada berita chat ya Mbak Nawa ya Kalau malu Tapi kalau Kalian berani Wah lebih keren lagi Kalian bisa bertanya ke saya Terkait apapun nanti Insya Allah Saya kalau misalnya bisa jawab Saya jawab Itu ya Kalau gak bisa jawab Ya sudah Berarti Nanti kita kapan-kapan jawab Oke semuanya Jadi Awal Saya ada dua materi Ini singkat-singkat Saya akan jelaskan Yang pertama ini Membangun ekosistem kreatif Di era 4.0 Next ya Next Saya bantu di Ini Oke Jadi gini Saudara-saudara tuh Semuanya Jadi sekarang ini Adalah era yang Kalian ini hidup Di era yang sangat Luar biasa Karena era sekarang Kalian ini bisa Menguasai dunia Itu hanya dengan Genggaman tangan Dengan gadget kalian Ini sudah Benar-benar Sudah Kalian bisa Menguasai dunia Era sekarang ini Siapa yang Menguasai informasi Siapa yang Menguasai Akses Ya Baik itu jaringan Internet dan sebagainya Itu sekarang Menguasai semuanya Makanya Kenapa kok Sekarang Cari uang itu Juga gak kayak dulu Dulu cari uang itu Harus kerja di kantor Gini-gini Kalau sekarang Sudah berubah 180 derajat Cari uang sekarang Bisa nongkrong di cafe Sudah berubahnya Cari uang sekarang Bisa ambil jalan-jalan Travelling Dapat uang Nah kenapa? Karena eranya sudah berubah Dulu eranya Era industri Industri apa? Industri Mesin Industri manusia Dan sekarang sudah eranya Industri cyber Physical system Jadi era cyber Yang masyarakatnya Sudah sekarang Tanpa harus kemana-mana Bisa kemana-mana Tanpa fisiknya Harus berada di mana Sekarang bisa kemana-mana Next Oke Next Bisa dibantu Next lagi Nah Oke next Next Ini gak terlalu penting Next Nah Ini Lihatnya Karakter umum Ini kalian sendiri Juga ngalami Kalian sekarang Ini karakter umum Di generasi kalian No gadget No lies Bosing Kalau kalian ketinggalan HP Kalau ginongkrol Teman-teman Ya Hidupnya ketinggalan Suka yang praktis-pratis Males yang ribet-ribet Multitasking Generasi kalian itu Bisa Melakukan pekerjaan Bersamaan Sekaligus Terus gampang Ke distraction Distraction itu Gampang gak fokus Misalnya kalian Lagi ingin Ngobrol sama temen Tiba-tiba Lompat-lompat Pemikirannya Distract Kemudian Nah ini Yang menarik Tapi kalian ini Generasi yang Berorientasi Pada passion Nah sekarang ini Yang terjadi Anak-anak muda sekarang Ini pasti Konflik sama orang tuanya Kenapa? Karena orang tuanya Pasti mindsetnya Kamu nanti Kalau lulus Kerja Di bank ya Kamu kerja di ini ya Di itu ya Tapi anak sekarang Tidak mau Karena dia Lebih mengikuti passionnya Nah ini yang sering terjadi Konflik Banyakan mahasiswa saya Yang Habis kuliah Itu Malah Berwirausaha sendiri Dan itu Terjadi debat Semua orang tuanya Nah gak apa-apa Ini era yang memang Beda dengan era Zaman orang tua Kalian juga Terus Anak sekarang itu Gampang banget Kena isu Sayangnya ya Gampang banget Kena Lagi tren Apa sekarang ini KKI Lagi tren Apa Odading Sekarang ya Odading Odading semua Nah Ini lebih Kena isu Gampang banget Apalagi kalau isu-isu itu Hoax Nah itu hati-hati Kalian semua nih Karakter umumnya Kemudian Kul lebih penting Daripada apapun Keren itu lebih penting Dari miring apapun Makanya sekarang itu Kalian sering lihat kan Di tiktok ya Orang pamer Iphone Sebelas Pengen Kaya Di sosial media Di instagram Pengen banget Lagi nongkrong Di kafe Foto instagram Ya Keren lebih penting Daripada apapun Anak-anak sekarang Kemudian Yang terakhir Itu ada namanya Multi personality Jadi kalian Segini Kalian perhatiin ya Nanti kalian pakai Instagram Pakai gadget Apapun Pasti beda Karakter kalian Ketika di Facebook misalnya Ketika di instagram Misalnya Ketika di twitter Itu coba kalian Perhatikan Kalian menjadi manusia-manusia Yang beda-beda Dan juga Dibandingkan dengan Kehidupan kalian Langsung Itu beda Mungkin kalian orangnya Pendiem Tetapi Ketika Apa namanya Ketika kalian Di sosial media Di sosial media Cerewet banget Nah itu namanya Multi personality Jadi kepribadian yang Banyak Nah Oke next Oke Nah ini menarik Ini riset Lima profesi impian Generasi milenial Zaman now Satu Youtuber Youtuber Tapi memang Bener ya Youtuber itu Pernyata Duitnya Bener Saya gak salahkan ini Karena memang sekarang Tambang digital itu Melalui Youtuber Salah satunya Dan Sebentar Mbak Nawa Bisa dibantu gak Ini ada suara Banyak Oke Jadi Youtuber itu Menjadi salah satu Ini Salah satu Apa Medium Yang Yang luar biasa Yang dipakai oleh Banyak teman-teman Kemudian Ada fashion blogger Jadi Teman-teman Yang suka Fashion Suka Apa namanya Suka Bikin tutorial Itu Sekarang juga Menjadi Salah satu Pekerjaan Baru Kemudian Ada lagi Barista Ini Anak muda Yang kalian suka Ngopi nih Nah ini Ada pekerjaan Baru Yang sekarang Menjadi salah satu Kesukaan Anak muda Kemudian Ada traveler Nah traveler Sekarang juga Dapat duit Dengan jalan Dapat duit Enak kan Kemudian Startup Startup itu Kita bikin Aplikasi digital Yang berbasis IT Yang kemudian Bisa Di Apa namanya Semacam Tokopedia Semacam Gojek Nah ini sekarang 5 profesi impian Generasi Merenial di Indonesia Dan Sekarang Generasi sekarang Gak suka Jadi karyawan Bekerja di kantor Mulai Misalnya jam 8 Sampai jam 4 Sore Itu udah gak Terusukan Nah ini memang Fakta yang memang Harus dihadapi Sekolah Terhadapi oleh Keluarga Bahwa anak muda Sekarang mulai Alahnya Next Oke next Oke next Next Oke Nah Sekarang Sekarang Ekonomi kreatif Itu menjadi salah satu Pilar di Indonesia Itu ada 11% Jadi Jadi penopang Ekonomi di Indonesia Next Nah apa sih Ekonomi kreatif Ini Gampangannya nih ya Ini ada ilustrasi Yang gampang banget Kalau misalnya Kalian mau tau Ekonomi kreatif Itu apa Ekonomi kreatif Ini Kata Gelondongan kayu Itu ada Ilustrasi ya Gelondongan kayu Terus Kalau itu Di pecah-pecah Jadi kayu bakar Itu harganya Cuma di juri Tapi kalau itu Dibikin kayak Semacam palet Ya harganya 30 ribu Tapi kalau kalian Bikin sesuatu Yang lebih kreatif lagi Misalnya jadi Settler Kayu misalnya Atau jadi gelas kayu Atau jadi apapun Yang keren gitu ya Itu jatuhnya Bisa sampai 100 ribu ke atas Artinya Ekonomi kreatif Itu adalah Bagaimana Kalian bisa Menciptakan Inovasi Ada produk Yang sebelumnya Tidak bernilain Jadi sesuatu Yang jatuh Nah Itu namanya Ekonomi kreatif Jadi memberikan Inovasi Terhadap Apa namanya Barang itu Sendiri Sehingga naik Nilainya Next Next Oke Mungkin kalian Pernah tahu Ini ya Ada namanya Maice Nah Maice itu Adalah kripi Singkong Dari Bandung Yang Kripi Yang kripi ini Sebenarnya Kripi biasa Tapi kripi ini Memanfaatkan Psikologi Sananak muda Yang suka Apa Suka Pedas Jualannya Lewat apa Lewat Twitter Orang Kalau Kripi Cerewet Kan Medium Paling Pas Ketika Jualan Dan Apa Customer Cerewat Itu lewat Twitter Makanya Rame banget Dulu Maice Itu Kemudian Gojek Gojek Itu apa Sih Gojek Itu kan Ojek Yang pakai Aplikasi Dulu Anak-anak muda Itu paling Gengsi Naik Ojek Yang Udah Yang Apa Yang Ojek Itu udah Bapaknya Bau Gak keren Harus Kepangkalan Ojek Diberikan Inovasi Diberikan Inovasi Untuk Apa Namanya Pakai Aplikasi Bayarnya Bisa Non-tunai Lebih Bersih Lebih Enak Nah Itu Namanya Inovasi Yang Yang Largin Ke Industri Kreatif Next Next Oke Next Nah Sekarang Teman-teman Harus Tahu Sekarang Ada 16 Subsektor Ekonomi Kreatif Macam-macamnya Apa Sekarang Yang lagi Dibukung Pemerintah Ada Aplikasi Dan Game Game Itu Sekarang Menjadi Industri Tersendiri Jadi Kalau Dulu Main Game Itu Tagu Sekarang Ini Sudah Bagian Dari Apa Ya Bagian Dari Profesi Bahkan Sebelumnya Mohon Ijin Sebelumnya Yang Apa Namanya Di Previews Sebelumnya Kemudian Arsitektur Desain interior Ya Next Nah Bidang kalian Nanti Dimana Teman-teman Yang Bergerak Di Multimedia Dan Broadcasting Next Sudah Jalan Belum Apa Agak Macet Oke Nah Ini ada Desain komunikasi visual Ini salah satu Bidang kalian Desain itu Juga salah satu Pekerjaan Sekarang Jangan Remehkan Desain Ini Banyak Pekerjaan Sekarang Seperti Saya Sama Teman-teman Ini Pekerjaan Yang Sekarang Mungkin Kalian Ada Di Plombolinggo Tapi Klien Kalian Atau Kalian Kerjanya Untuk Misalnya Singapura Untuk Amerika Untuk Australia Jadi Mereka Pesen Desainnya Lewat Kalian Kemudian Ada Desain Produk Jadi Sekarang UMKM Itu Butuh Banget Desain Produk Kemudian Fashion Film Animasi Dan Video Ini Menjadi Industri Yang Luar Biasa Saat Ini Apalagi Selama Pandemi Ini Benar-benar Orang Itu Suka Banget Nonton Dan Jadi Industri Luar Biasa Fotografi Yang Suka Boto Tetap Diteruskan Kalian Tuka Motonya Karena Foto Juga Menjadi Salah Satu Industri Penopak Ekonomi Kreatif Kemudian Kria Hubungannya Dengan Sini Rupa Kerajinan Oke Next Next Halo Next Bentar Oke Ada Kuliner Jadi Kuliner Sekarang Gak hanya Sekedar Buka Warung Tetapi Ada Sentuan Kreatif Harus Ada Konsep Di Warung Sekarang Muncul Banyak Kede-kede Kopi Di Pobolingo Banyak Sekali Kede-kede Kopi Tapi Kan Tidak Hanya Sekedar Warung Kopi Tapi Ada Semacam Konsep Yang Ditawarkan Yang Buat Orang Itu Nyaman Kesana Sama Teman-teman Kemudian Musik Penerbitan Periklanan Seni Pertunjukan Itu Menjadi Penopang Ekonomi Kreatif Saat Ini Next Kemudian Seni Seni Rupa Nah Dan Broadcasting Televisi Dan Radio Jadi Berarti Posisi Broadcasting Gede Gak Sih Multimedia Gede Gede Banget Sekarang Sekarang Yang Menguasai Itu Era Audiovisual Era Dimana Orang Itu Dianggap Gak Bisa Baca Gak Bisa Nulis Nulisnya Orang Tidak Pakai Kropen Lagi Sekarang Tetapi Nulisnya Sudah Nerekam Pakai HP Pakai Kamera Dan Kemudian Bisa Diedit Jadi Suatu Cerita Suatu Film Jadi Suatu Apa Ya Kalau Mungkin Kalian Instagram Instastory Itu Bagian Dari Budaya Tulis Budaya Baca Yang Era Sekarang Karena Era Sekarang Bergeser Dari Budaya Baca Budaya Tulis Ke Era Budaya Audiovisual Next Oke next Ini gak Saya jelaskan Langsung ke Bagian-bagian Penting Next Next Nah Ini contoh Ya Ini menarik Kenapa kok Hubungannya Apa sih Kemudian Film Misalnya Terhadap Kebudayaan Atau Peradaban Atau Trend Misalnya Contoh Ya Kalau Kalian Benar Nonton Film Filosofi Kopi Yang Main Itu Kembaran Saya Ciko Jericho Jadi Ketika Filosofi Kopi Itu Ada Itu Tiba-tiba Di Indonesia Trend Anak-anak muda Pada suka Kopi Yang Dulunya Kopi Sasetan Sekarang Sudah Gaya-gayaan Pakai Kopi Vietnam Drip Cappuccino Latte Macem-macem Nah Itu Menarik Jadi gara-gara Film Filosofi Kopi Akhirnya Ada Trend Cafe Yang Menyebabkan Industri Kopi Itu Naik Yang Akhirnya Meningkatkan Perekonomian Para Petani Jadi gara-gara Satu film Ada juga Kalau pernah nonton Film 5 Centi Film 5 Centi Itu bercerita Tentang Anak-anak muda Jakarta Yang Dia Pengen Liburan Ke Semeru Yang Disitu Ada Drama Cinta Gara-gara Film itu Tiba-tiba Semeru Ke Banjiran Para Pendaki Dari Oh Dari Mana-mana Seluruh Indonesia Artinya Film itu Tidak bisa diremehkan Film itu Produk Yang Tidak hanya Segera ditonton Tapi Saat ini Menjadi Trend Bahkan Di Jogja Setelah Filmnya Mas Sultan Agung Itu Jadi Itu Sekarang Jadi tempat Wisata Kemudian Film Pengabdi Setan Yang Di Bandung Filmnya Joko Anwar Itu Setelah Jadi Tempat Wisata Kabung Warna Warni Setelah Dipakai Shooting Yowis Ben Itu Sekarang Tambah Rame Artinya Bahwa Film ini Menciptakan Kebudayaan Bahwa Nanti Tanggung jawab Anda Semua Ketika Anda Belajar Film Belajar Video Ingat Bahwa Kalian Semacam Pegang Pisau Pisau Bermata Dua Itu Bisa Untuk Hal yang Sangat Baik Bisa Untuk Hal yang Berimpak Burung Makanya Hati-hati Ya Kalau Film Kalian Itu Banyak Hoax Banyak Kebencian Banyak Kerasan Nah Itu Bahaya Banget Sehingga Supayakan Bagaimana Ketika Nanti Kalian Berkarya Di Dunia Film Atau Dunia Broadcasting Atau Apapun Itu Ya Supayakan Nanti Bikin Paling-paling Yang Positif Sehingga Impact-nya Contoh Tadi Filosofi Kopi Gara-gara Film Ini Trend Anak-anak Mudah Kopi Industri Kopi Di Indonesia Luar Biasa Naik Next Oke Next Next Nggak usah Ini Next Saya lompat-lompat Aja Nah Gini Siapa Yang bertanggung jawab Tadap Industri Kreatif Ada Namanya Pentahelix Next Next Yang pemerintah Next 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 Oke Stop Jadi Yang bertanggung jawab Itu ada Pemerintah Ada komunitas Ada kebun Disi Dan Bisa Jadi Sebenarnya Ketika kita ngomongin Bagaimana sih Suatu Misalnya Kota Prombolinggo Agar Industri Kreatifnya Itu jalan Maka Harus Kolaborasi Siapa yang bertanggung jawab Pemerintah Melalui siapa Pemerintah Bisa melalui siperindah Bisa melalui Dinas Pariwisata Ya Kemudian komunitas Nah di Prombolinggo Ini Di luar sekolah Kalian juga harus Bisi komunitas-komunitas Bikin komunitas Film Misalnya Komunitas tari Komunitas apapun Yang kreatif Kemudian akademisi Akademisi Sekolah Ya Sekolah itu juga Ketika sekolah Di MA2 Aman 2 Prombolinggo Ini bikin Misalnya Peminatan Program Multimedia Dan sebagainya Ini luar biasa Karena apa Karena akan support Kota kreatif Prombolinggo Kemudian Pebisnis Pelaku bisnis Swasta Swasta juga harus Perkuran penting Karena Dia yang akan Menggerakkan sektor Kemodalan Next Nah ini ya Ini ada orang kreatif Sebelah kanan Ada orang kreatif Kalian Orang kreatif Tapi orang kreatif Itu gak bisa Berdiri sendiri Kalian harus Berkerjasama Kalian harus Bikin asosiasi Kalian harus Bikin komunitas Dan kemudian Kerjasama dengan Siapa? Pemerintah Nah agar Misalnya agar Kalian ini Berimpak besar Terhadap kota Atau lingkungan Kalian lebih besar Maka Mau gak mau Kalian harus bersama Dengan investor Nyari orang Yang mau mendanai Projek kalian Misalnya nih Kalian mau bikin film Pak saya mau bikin film nih Dan film saya ini Mau diingatkan Festival internasional Atau film ini Akan bercerita Tentang sejarah Kota Pemulinggo Misalnya Nah itu kan gak mungkin Biaya kalian sendiri Kalian harus cari orang Kedua yang Biaya film karya Kemudian setelah itu Kalian cari pasar Pasar itu yang akan Membeli Karya kalian Karya kalian Kalau sudah terbeli Berarti kan ekonomi jalan Disinilah ekonomi kreatif Makanya Teman-teman semua Nanti ketika kalian Belajar ini Juga dengan kemudian Hanya belajar Tapi bagaimana ngerti Kedepan itu skemanya Akan kayak gimana Ini salah satu skema Namanya Pentahelix Kolaborasi Antara pemerintah Antara sekolah Atau kampus ya Antara Pihak swasta Dan dengan komunitas Ditambah media Biasanya Media itu Bantu untuk Apa? Untuk publikasi Kediatan-kegiatan Untuk dilakukan Next Next Terus Oke next 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 aja Nah Ini saya cinta sedikit ya Saya di Malang itu Lagi bantu Namanya KEK Kawasan ekonomi khusus Dibangun Sekitar ada Seratus 150an hektar Itu ya Di Daerah Lawang Kalau pernah ke Malang itu Baru masuk Malang itu ada Lawang Itu ada sekitar 150an hektar gitu Nah ini sekarang lagi Didesain adanya Adanya kawasan ekonomi khusus Jadi 16 Subsektor tadi Itu akan Dimasukkan disitu Jadi anak-anak muda Akan kumpul disini Makanya ini ketika Anda semua Teman-teman Belajar Broadcasting Multimedia Ini nanti bisa Kalian nanti ke Malang Kemalang Sambil belajar Disini akan dibangun Semacam kota Yang diperuntukkan Untuk anak-anak muda Yang suka Di dunia kreatif Termasuk di multimedia Multimedia Film Dan sebagainya Nah ini sudah Kawasan sudah dibangun Sekarang Insya Allah Dalam 2 tahun ke depan Akan jadi Kawasan ini Dan ini adalah Satu-satunya Kawasan ekonomi khusus Yang Di ekonomi kreatif Di industri kreatif Di Indonesia Satu-satunya itu Di Malang Dan Malang Robolingo Gak terlalu jauh Nanti kalian bisa Belajar disini Dan saya salah satu Yang bantu Untuk Merumuskan Kawasan ini Next Nah ini contohnya ya Ini contoh yang sekarang Dibangun Jadi ini kayak Semacam sentra Anak-anak muda ini Gak akan pulang Disini Belajar animasi Belajar Multimedia Belajar Bikin film Belajar Bikin program Acara TV Belajar apapun Kreatif Ini ya Namanya Malang Creative Center Yang ini akan Dibangun di Di Kota Malang Yang kayak Kalau yang ini Di Kota Malang Persis di Jalan Berantas Di Kota Malang Di Belimbing Sudah mulai Tahap pembangunan Oke next Nah Terakhir Materi saya Untuk sesi ini Jadi ada Semacam 10 skill Ya Anak-anak sekarang Yang Sangat relevan Yang dipenuhi Sekarang Ya ini Apa yang dibutuhkan Sekarang Yang pertama Complex Problem solving Apa sih itu Jadi Anak-anak yang gampang Memcahkan masalah Jadi sekarang Ya mohon maaf ya Nilai itu Bukan yang utama Kalau di perkulian Itu IPK Itu bukan hal yang utama Mungkin rapor Itu bukan Satu-satunya Menentu kesuksesan Orang Apa yang Sekarang yang menentukan Yang menentukan Adalah Etitude Nomor satu Itu etitude Kalau di Akhlak ya Nomor satu Itu akhlak Etitude Itu nomor satu Karena itu di atas Segala-galanya Menurut saya Dan Salah satu skill Setelah akhlak Di dunia Itu harus Menciptakan karakter Anak yang Kompleks Problem solving Gampang banget Menyelesaikan masalah Yang kompleks Gak gampang galau Gak gampang pusing Kemudian critical thinking Anak yang selalu bertanya Kenapa kok bisa Gini ya Kenapa kok bisa gitu ya Dia bisa Kenapa Gak bisa ya Itu critical thinking Ada upaya-upaya Kritis gitu Kemudian creativity Nah ini kunci Berikutnya adalah creativity Kreativitas Sekarang lebih penting Dibanding IQ Dibanding kecerdasan Kreativitas Kemudian People management People management Itu bisa Memanage orang Bisa mengkoordinasi orang Kadang mungkin Kita menemukan Di sekolah Di sekolah Di kelas Anak yang gak terlalu pinter Tapi pinter banget Cari temen Itu people management Itu sekarang lagi dibutuhin Kemudian Di bawahnya ada Coordinating with the others Itu gampang banget Mengkoordinasi orang Gampang banget cari temen Gampang banget Menggerakkan orang Dan sebagainya Dan seterusnya Artinya Sekarang skill-skill ini Harus dipunyai oleh anak-anak Ketika Nanti sekolah akan menyiapkan Mereka diterjukan Ke dunia kreatif Di dunia 4.0 Dimana nanti Basics Menggerak utamanya adalah Internet Nah ini mau gak mau Beneran Jadi mau gak mau Sekarang di semua tempat Internet ini menjadi Salah satu Yang harus kita sabut Jangan kita hindari Malah kita sabut Kita ambil Sisi positifnya Dan kita Hilangkan Sisi Kurangi Sisi negatifnya Oke next Next Nah Mungkin Sesi ini Jadi salah satu Hal yang Kenapa kok saya harus Buka material Dengan ini dulu Karena saya ingin Membuka wawasan Ada adik Adik siswa Dan juga mungkin guru Yang ada di sana Bahwasannya Era sekarang Adalah era yang Cepat sekali Jadi Kita baru mikirnya Satu langkah Eranya udah Sepuluh langkah Jadi bener-bener Jadi bener-bener yang Kita gak bisa Apa ya Konvensional Gak bisa Kolot Gak bisa Oh dulu aku kayak gini nih Model belajarnya Sekarang anak-anak sekarang Tak terapi Gak bisa Anak sekarang itu ya Mohon maaf Anak-anak sekarang ini Mohon maaf nih Kadang-kadang Diajar di sekolah Daya konsentrasinya Paling 15 menit 20 menit Setelah itu udah Lambekan tangan mereka Makanya harus ada Upaya-upaya kreatif Menggunakan medium Audiovisual Bisa aja Untuk mengajar Ini kurang lebih ya Mbak Nawa Mungkin saya akan Lempar ke Mbak Nawa Untuk sesi Pajak jawab Silahkan Mbak Nawa Mbak Nawa Terima kasih Pak Novin Oke Mohon maaf Ini suaranya Masuk ya Pak Novin Suara yang ada di ruangan ini Masuk 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 Sebentar Oke anak-anak Untuk sesi pertama Kami buka Kami buka Tiga penanya Terkait dengan Materi membangun Ekosistem kreatif Di era industri 4.0 Boleh bapak gurunya juga Ibu gurunya ya Mungkin ya Bagi anak-anak yang ingin bertanya Kami persilahkan Untuk Melambaikan tangan Mungkin di monitor Bisa diperlihatkan Operator Mbak Tolong Oke Ini ada beberapa Bapak ibu guru kami Yang sudah bergabung Pak Novin Ada Sensei Rani Ini Mapel bahasa Jepang Ada Ibu Heni Ibu Heni di kolom komentar youtube mungkin bisa dicek ada yang ingin bertanya mohon maaf Pak Novin ini memang Mas Gita mau menggunakan dua ini ada yang streaming di YouTube juga lewat Zoom ya nggak apa-apa siap lewat Zoom mungkin matahari saya kecepatan kah Mbak Nawal mungkin siap lewat Zoom mungkin matahari saya kecepatan kah Mbak Nawal mungkin siap mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa kami lanjutkan ke materi selanjutnya Pak Pak Novin oke boleh 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 siap mungkin nanti di akhir anak-anak ada yang tanya oke oke siap oke sambil disiapkan ya jadi untuk matahari yang kedua ini matahari yang sangat spesifik untuk teman-teman semua yang suka bikin video saya apa ya ngomongnya nggak spesifik ke film kah ke mana kah tapi secara umum sekarang bagaimana membuat karya audiovisual jadi kebetulan saya ini ngajar di audiovisual communication yang fokusnya bagaimana membantu mahasiswa untuk bikin produksi video dan saya yakin saya yakin-yakinya nih ada di semua yang ada disini ini udah jatuh-jatuh bikin video gitu ya udah jatuh bikin tiktok gitu nah itu udah skill yang menurut saya udah cukup bagus nih ya tinggal dikembangkan ke konten-konten video yang lebih bagus yang lebih apa ya lebih punya cerita yang cukup besar oke matahari saya tentang produksi video next Mbak Nawal nah saya awali dari video itu apa sih gitu ya video itu adalah karya audiovisual di dalamnya ada audio dan visual di audio itu apa hal-hal yang berhubungan dengan maksud pendengaran visual itu dengan apa yang kalian lihat oke next jadi kalau diartikan itu kumpulan gambar yang bergerak dan bergerak jadi ada istilahnya motion picture with sound itu audiovisual jadi kalau radio kan berarti kan audio saja yang berfungsi yang akan kalian tampilkan itu juga bagus gitu next jenis-jenis karyanya apa aja di audio visual itu ada film fiksi ya ada dokumenter ada berita ada features ada iklan company profile ada video pariwisata ada wedding ada dokumentasi event instagram story bahkan ada program ada vlog ada video clip banyak sekali sekarang konten-konten ada video dokumentasi ya video apa namanya ceramah gitu misalnya selama ustadz itu ada konten-konten audio visual yang itu saat ini sangat powerful ya dan yang bisa dimanfaatkan oke next next nah audio visual itu menariknya itu ternyata oh ternyata itu adalah gabungan dari berbagai macam unsur seni saya ini gak bisa nyuting pak tapi saya bisa bikin cerita yang bagus yaudah bikin cerita aja gak apa-apa karena audio visual itu gak sekedar kalian ambil gambar tetapi di dalamnya ada banyak sekali untuk seni di dalamnya ada seni sastra ada seni drama ada seni rupa seni arsitektur seni suara seni music dan seni-seni yang lain gitu kalau saya ini dulu sebelum masuk di film di audio visual saya ini dulu waktu smh kayak kalian ini saya dulu sukanya ngelukis seni lukis nah ketika masuk di film mediumnya beda ternyata kok lebih enak ya gitu artinya skill saya lukis itu bisa saya terapkan disitu nah coba deh kalian perhatiin deh kalau kalian nonton video di dalamnya pasti ada musiknya berarti seni musik di dalamnya ada dramanya berarti seni teater di dalamnya ada kata-kata puitis misalnya atau skenario berarti seni sastra ya kan di dalamnya ada musik sorry di dalamnya ada ada apa namanya nyanyian dan sebagainya jadi seni suara di dalam film itu ada bangunan bangunan yang megah indah berarti atau kamar dengan interior yang bagus berarti seni arsitektur artinya bahwa di dalam audio visual ini semua seni mas next next nah ini menarik nih nanti untuk kalian semua ya jadi kenapa kalau saya bilang dari tadi kalau kalian di dunia audio visual itu tidak melulu tentang kamera tentang kalian harus punya kamera ini harus punya kamera ini enggak kamera itu bagian dari audio visual apa aja sih di film atau audio visual itu ada dua unsur ternyata ada unsur naratif ada unsur sinematik unsur naratif itu konsep atau cerita kalian bikin konsep cerita yang bagus konsep-konsep itu sebagus apapun video kalian tapi kalau ceritanya enggak bagus tetap enggak bagus makanya kalian bikin konsep ada yang pernah nonton film tili enggak kemarin tili ya itu film yang tentang ibu-ibu gosip di atas truk itu 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 keren banget film itu yang bikin teman saya mas wayu aku itu keren banget filmnya kenapa? karena konsepnya bagus gitu tentang apa? tentang realitas kita sehari-hari kita sering mungkin denger ibu-ibu rasan-rasan ya rasan-rasan tonggol nih rasan-rasan poncon nih rasan-rasan yang apapun gitu yang yang ternyata itu seharian kita diangkatlah jadi suatu film nah itu itu konsepnya siapa? naratif ya konsep nah konsep nanti jatuhnya di sekenario jatuhnya di sekenario makanya nanti ada mungkin ke depan kalau misalnya kita jatuhnya nanti saya akan jelasin tentang bagaimana membuat skenario yang bagus ya bagaimana bikin cerita yang bagus nah cerita yang bagus itu harus dihukum dengan unsur yang kedua namanya unsur cinematic cinematic ada miss and scene ada sinematografi ada editing ada suara lah miss and scene yang pertama miss and scene itu apa sih? gitu miss and scene adalah semua unsur visual yang mempunyai makna waduh bangel contohnya gini deh kamu kalau mau gambarin orang dia itu preman ya dia itu penjahat itu kan paling pake misalnya levis sobek-sobek gitu kan jaketnya kulit ya kulit bulak gitu ada tatonya di tangannya misalnya pake kacamata hitam krengosan gitu itu apa? itu unsur visual unsur visual yang harus dihadirkan dalam film namanya unsur miss and scene contoh lagi kalau misalnya pernah nonton film Dilan Dilan 1990 itu kan settingnya itu tahun 1990-an film itu bagus misalnya tapi ketika tiba-tiba kalian menemukan dalam film itu 3 detik aja muncul mobil Avanza lewat gitu udah rusak semua film kenapa? karena kalian tau sebagai penonton bahwa Avanza itu tahun 2000-an pak 2000-an gitu tahun 90-an gak ada Avanza nah itu namanya miss and scene makanya hati-hati contoh lagi kalian mau bikin bangun karakter pengemis pak minta pak gitu tapi ternyata dia giginya kawat gitu gigi kawat yang mahal gitu udah udah rusak ini ya pengemis kok pake gigi kawat nah itu miss and scene kemudian yang kedua sinematografi hubungannya dengan kata letak kamera pengakilan gambar dan sebagainya ini baru ngomongin nah kamera nih kemudian editing editing baru ngomongin tentang bagaimana teknik memotong menyambung gambar ya yang terakhir adalah suara suara bagaimana mengkombinasikan suara untuk adegan-adegan tertentu contoh kalau kalian bikin film horror arti suara apa musik apa yang harus kalian pake agar orang tegang misalnya nah kalau dua unsur naratif unsur konsep dengan unsur sinematik digabung jadi satu itu jadilah suatu karya yang keren banget kalau bikin film jadinya filmnya keren banget nah ini sederhana untuk kalian ya makanya kalau nanti kalau bikin film konsepnya harus bagus eksekusinya harus bagus ya jangan ditinggal jangan-jangan nanti konsepnya bagus eksekusinya gak bagus atau konsepnya jelek eksekusinya malah bagus nah kalau bisa dua-duanya bagus kalau kalian nanti mau bikin konsep gitu ya next next Bu Nawar nah kemudian ini ya saya bilang tadi ini aspek tadi aspek naratif itu bikin cerita gitu saya dulu pernah bikin festival film islami yang basic ceritanya itu diambil dari Al-Quran dari surat dari ayat gitu basic story-nya jadi ide dasarnya diambil dari dari hadis ada juga dari hadis ada juga dari ayat Al-Quran ada itu dijadikan suatu basic story jadi ide dasar suatu cerita yang pada akhirnya diangkat lah jadi di film gitu contoh 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 kalau kalian menonton film ada film lima menara tentang lima teman di kondok santren yang konsepnya tentang manjada wajada itu ide dasar ya siapa yang bersungguh-sungguh maka akan terwujud apa yang dia inginkan nah ini jadi konsep dasar suatu film dalam aspek cerita itu penting banget pengetahuan kalian terhadap berbagai macam persoalan yang ada kalian harus menjadi pengamat kehidupan yang baik kalian harus bisa mengamati apapun yang terjadi di lingkungan kalian dan itu bisa diangkat menjadi basic idea atau ide dasar kalian bikin cerita next next ok ok next lagi nah kalau bikin cerita nanti standar ini ya untuk anda kalau cerita itu dibagi susur tiga babak ada babak permulaan pertengahan penutupan nah kalau kalian menonton film kan biasanya dimana lokasinya siapa dia masalah apa itu di tahap permulaan ya kemudian pertengahan udah mulai konflik udah mulai ketemu nih toko A dengan toko B udah mulai bersinggungan kemudian konfrontasi konfrontasi udah mulai gak suka nih kemudian oh sampai klimaks sampai tahapan mereka titik mereka konflik sampai di klimaks contoh yang sering kalian tonton itu FTV FTV itu selalu dari dimulai dari tabraan jadi satu penjual jamu jamu-jamu gitu kemudian ketemu sama mas-mas dilanteng dari kota yang paling nersi tabraan gitu nah ketika kabraan mereka marah-marah awalnya nah ternyata si cowok tinggal mersi ini tinggalnya deket dengan si cewek tadi itu misalnya si cowok pakai mas ini keponakannya kepala di saat ini mereka berkenalan jatuh cinta terjadi konflik kemudian mereka hidup bahagia ini sinetron banget ya FTV banget kayak gitu nah tapi artinya bahwa di dalam bikin karya pertengahan penutupan ada pengenalan tokoh ada masalah ada resolusi atau bagaimana masalah itu diselesaikan ada ending yang harus diselesaikan dengan bagus ini teknik setelah tiga patah ketika anda bikin story next nah ini Miss Ensine yang tadi saya sudah jelaskan Miss Ensine itu apapun yang muncul dia make up costume acting pergerakan orang main gitu ya gak bisa kalian bikin cowok maco tapi kamarnya si cowok ini ada hello kitty di dalamnya udah rusak udah semua ini ya penonton ini maksud saya ya jadi hati-hati kalau kalian nanti bikin karya perhatikan betul karakter apa yang akan dibangun dan visual apa yang ditampilkan di dalam untuk menonton oke next next oke oke sinematografi hubungannya dengan kamera oh nih sekarang ini ya saya enak nih kalian nih semua nih sekarang HP yang mungkin kalian pegang seperti HP yang saya pegangnya gini ini sudah luar biasa sekarang udah pikselnya udah ngalahin kamera-kamera zaman dulu artinya HP sekarang ini sudah diatas 10 megapiksel rata-rata dan itu ketika dibikin syuting sudah sangat cukup bahkan kualitasnya sudah HD atau full HD makanya syuting sekarang itu tidak harus menggunakan kamera-kamera yang proper tapi HP kalau bisa dimanfaatkan dengan maksimal itu bisa mengalahkan kamera-kamera yang yang mahal gitu oke next termasuk editing nih kalau editing itu sekarang bahkan beberapa HP sudah bisa nih kalau ada di aplikasi misalnya kayak filmagora kemudian apa yang biasa kalian pakai ya kinemaster misalnya bisa dipakai minimalannya untuk ngedit-ngedit itu lucuan itu bisa dipakai jadi kalau kalian mau ngedit yang beneran itu kalian bisa pakai Adobe Premiere ya Adobe Premiere Pro ya yang insya Allah dengan komputer yang spek sekarang itu ngetasi nanti tolong yang sekarang hobinya nge-game di laptopnya udah berhenti gak usah nge-game hobinya banyak-banyak nanti aplikasinya pakai Adobe Premiere ya pelatihan untuk edit film edit video bikin video lagi jalan-jalan di mana coba latihan bikin videonya kemudian di edit menurut saya lebih bagus itu sih ada kelihatan yang positif apa dokumentasi event misalnya coba ngerti yang di edit next oke next ini belum saya jelaskan next oke eh saudara-saudara gimana sih proses pembuatan video kreatif itu adalah kaproduksinya oke next yang pertama kalian bikin tim produksi nah kalian nanti kalian nanti bikin tim-tim produksi ya ada tim riset ada screenwriter tim riset itu apa tugasnya meriset misalnya gini kalian disuruh bikin liputan di tentang apa pasar nih di daerah gotong royong misalnya nah kalian ada tim riset tuh ada kalian misalnya jalan-jalan kesana ngeliat ini siapa yang akan saya wawancara nanti dan sebagainya kemudian scriptwriter ada yang setelah riset baru bikin namanya script bikin namanya naskah ya kemudian ada produser produser itu yang ngurusin keuangan ngurusin duit ngurusin ngurusin nanti makannya gimana kru yang akan produksi ngurusin perizinan izin gak rutinnya gitu kemudian ada sutradara sutradara yang mendirect atau mengarahkan semua talent dan kru untuk memvisualisasikan film ya kemudian ada DOP DOP itu direktur fotografi itu kameramennya yang ambil gambar itu namanya DOP kemudian artistik artistik itu yang tukang bener-benerin pakaiin baju make up-in ya itu namanya artistik sound and music illustrator yang tugasnya bikin ilustrasi musik biar enak ya merekam gambar suara ketika syuting kemudian terakhir editor nah langkah-langkahnya riset itu apa aja kita ada riset pustaka riset lokasi riset video sebelumnya wawancara dan sebagainya nah nanti kalau kalian mau produksi karya apapun entah itu film entah itu berita itu wajib hukumnya kalian melakukan riset riset apa riset tentang apa yang akan kalian angkat jangan ujung-ujung dateng ke lokasi ngambil gambar tapi sebisanya riset dulu sehingga nanti kalau kalian ngambil gambar itu mulai kefokus ambilnya nggak salah-salah next oke next ini nggak usah nah nanti teman-teman kalian yang misalnya bikin ide gimana sih pak biar ide nya itu menarik nih saya ini tahu bikin ide tuh suka nggak menarik gitu ini ada 4 aspek nih yang kalian harus punya ya kalau bikin film misalnya ada 4 aspek yang pertama ide itu harus segar sorry harus baru baru itu orang ngeliatnya tuh oh ini baru nih gitu bukan oh ini kayak yang pernah ada gitu harus baru ya yang kedua baru aja nggak cukup ternyata harus segar segar itu ada sesuatu yang membuat orang itu tertarik untuk nonton segar gitu ini segar di film ini yang ketiga itu berbeda berbeda itu keluar dari jalur kebiasaan mungkin baru mungkin segar tapi sama aja dengan yang ada sebelumnya berarti itu kayak nggak ada perbedaan yang signifikan makanya harus ada perbedaan dan terakhir di semua karya kalian itu harus punya unsur surprise gitu harus ada unsur surprise nya harus ada orang itu suka nonton di ending itu suka banget nonton nonton film itu ya apa namanya film yang akan kalian angkat next silahkan next oke next ini oke next nggak terlalu penting ini next oke next 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 oke tips lagi pak gimana sih video yang menarik selain 4 faktor tadi nah saya punya rumus nih menarik nih ada adik-adik semua ada namanya hey you see so hey you see so hey hey itu adalah kalau kalian bikin video usahakan di awal-awal video itu harus semenarik mungkin di awal-awal video sehingga orang itu tertarik untuk nonton berikutnya hey itu kayak kamu manggil seorang hey jadi namanya hey kemudian you you itu apa you itu adalah posisikan kamu sebagai penonton jangan memaksain aku bikin karya film nih tapi aku bagus banget tapi apakah benar itu bagus jangan-jangan cuma menurutmu nah kamu harus berusaha objektif kamu harus memposisikan dirimu sebagai penonton sesekali jangan kamu sebagai pembuat kalau pembuat itu gak ngerti kayak kamu bikin masakan atau makanan kamu harus memposisikan sebagai orang kamu akan bikin masakan makanan mereka senang gak dengan masakanmu jangan kamu subyektif kemudian si si upayakan kalau bikin karya itu adalah sesuatu yang bisa dengan mudah bisa dilihat dilihat dan gampang dipahami si namanya si itu kayak oke i see i see aku ngerti gitu i see gitu ya kemudian so so itu film harus punya nilai atau pesan yang berhasil ditangkep jadi jangan hanya sekedar bikin karya audiovisual tapi kemudian yaudah gitu gak ada gak ada manfaatnya so itu artinya manfaat hey hey itu ingat ya hey you see so hey bikin awal itu yang menarik dan you kosisikan kamu sebagai penonton si bikin yang gampang dipahami oleh orang sehingga terakhir so so itu harus ada sesuatu manfaat dari apa yang kalian bikin jangan sampai bikin karya yang gak bermanfaat dari orang lain gitu next 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 oke di dalam dunia audiovisual ini saya kenalkan untuk kalian yang belum kenal ada namanya storyboard storyboard itu dibuat setelah kalian bikin skenario setelah kalian bikin cerita biasanya cerita itu dibikin desain shootingnya desain shootingnya sebelum telur lapang namanya storyboard next ini contoh storyboard ya contoh storyboard bisa biasa di gambar tangan bisa atau kalian motret di lokasi juga bisa sebelum shooting next nah ini storyboard contohnya nah ini biasanya ada gambar di sebelahnya ada keterangan next next nah itu ya beberapa hal yang menurut saya harus dilakukan nah ini gak ini nanti aja mungkin sambil tanya jawab yang gini next next oke nah ini sedikit sih ya nanti materi ketika kalian mau shooting apa-apa yang harus dipersiapkan satu close up close up itu artinya kalau kalian shooting di lokasi kalian harus perhatikan betul shot shotnya yang akan diambil itu apa aja bahkan saya biasanya kalau saya mau shooting di lokasi itu tentu saya bikin namanya shot list shot list itu adalah rangkaian shot shotnya apa aja gitu ya kemudian kamera angle tentukan nanti angle kameranya itu apa aja dari angle-nya dimana aja lokasi titik-titik pengambilan gambarnya dimana aja oke next continuity continuity itu karena ini adalah ketika nanti sudah berarti edit itu kan pasti disambungkan dari gambar ke gambar yang lain itu kalian harus bisa ngerti gitu ya antara satu adegan dengan adegan berikutnya kalau disambung waktu editing itu nyambung lepanda gitu ya harus punya bayangan next oke ini gak usah next nah ini ya ini menarik untuk kalian semua ketika kalian produksi ya tolong nanti teman-teman yang sudah tertarik produksi atau apa ketika produksi kalian harus punya namanya jadwal produksi ya dibikin jadwal produksi produksi produksinya kapan? oh 2 hari ini produksinya kapan? besok besok jam berapa? oh jam 7 jam 7 on location ketemuan di misalnya dimana ketemuan di KFC di Pulau Burindo ketemuan ketemuan disitu syuting syutingnya jam berapa? kumpul jam 7 syuting jam 8 nah harus bikin jadwal produksi nah biasanya kalau paling penting ini harus ketemu teman-teman yang disiplin syutingnya jam 8 kalian datangnya jam 9 udah gak jadi produksi gitu kalian bikin jadwal produksi yang bagus kemudian cari tim produksi yang kondisi bed popat ya nanti kalau kalian bikin produksi cari tim yang sefrekuensi kadang-kadang itu ada itu ya satu dalam itu ada yang anaknya beli ya gak mau kerjasama dikasih tanggung jawab gak bisa gitu terus peralatan produksi yang berfungsi semua nanti cari peralatan produksi sebelum besok ter syuting jangan lupa di tes dulu yang pernah kejadian itu kayak misalnya saya syuting besok yang pernah kejadian nih saya dulu nih saya gak cek baterainya ternyata baterainya udah kena kepake kemarin akhirnya baterai waktu saya syuting ya tinggal dikit gitu sehingga akhirnya saya harus ngecas dulu ya itu butuh proses yang cukup lama gitu ya terus produksi dikerjakan sesuai dengan rencana sehingga kalau sesuai dengan rencana on time harus on time kalau kalian bilang 2 hari harus 2 hari gitu sehingga kalau on time itu pasti on budget budgetnya kalian kalau bikin itu gak gak lengkap budgetnya sehingga on target makanya nanti kalau produksi usahakan datang produksinya jelas budget yang akan kalian keluarkan juga jelas sehingga target yang akan kalian bikin juga jelas gitu next oke buat kuliah efektif dan fungsional oke jangan lupa nanti kalian ada tips latihan ngambil gambar nah sekarang ini zaman sekarang ini kalian jangan hanya bertumpu pada guru di sekolah adik-adik semuanya kalian harus nyari ilmu itu juga nyari ilmu sendiri aktif gitu menurut saya aktif nyari ilmu sendiri dimana nyarinya di youtube institut di youtube institut itu banyak sekali teknik-teknik ambil gambar ya coba nanti kamu buka deh mulai yang bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris sampai bahasa Jepang wah ada semua itu teknik-teknik ambil gambar dan itu kalau bisa kalian latihan dulu ngambil gambarnya ya latihan di rumah gimana sih ngambil gambarnya gimana sih biasanya kalau di tutorial-tutorial di youtube itu diadari mulai teknik awal sampai akhirnya gimana kalau syuting kalau misalnya kalian syuting di lokasi tertentu pastikan perjanjiannya sudah oke ya kalau mau ngambil gambar di KFC nih harus ijin harus oke nih perjanjiannya ijinnya harus oke kemudian cek kondisi kamera dan peralatan sebelum syuting dari saya tadi cari waktu yang tepat untuk syuting dan datang lebih awal nah kalau saran saya kalau kalian syuting harus datang lebih awal jangan molori next next oke kemudian kalian kalian ketika nanti sudah bikin storyboard bikin skenario maka ambil gambar sesuai dengan kebutuhan gambarnya dibutuhkan tapi bolehkah kita berkreativitas oh boleh tetap boleh ambil stock shot ambil cadangan-cadangan gambar untuk improvisasi kemudian edit yang menarik dan jangan lupa setelah menjadi karya kita bush sebarkan kemana-mana ya ke youtube kemana-mana asalkan karyamu itu bukan karya sampah atau karya toksik tapi karya yang bermanfaat bagi orang lain next di editing ada beberapa tahapan ini ada informasi ya nanti kapan-kapan kita bisa ada kelas khusus editing ya ini ada logging ada digitizing ada offline editing online editing mixing grafis music dubbing dan lain-lain inilah tahapan-tahapan ketika kalian bermanfaat editing mulai dari tahapan logging tahapan bagaimana gambar itu di di klasifikasi di cari yang gambar-gambar bagus ya digitizing itu tahapan gambar itu dibenerin kalau ada yang rusak kalau suaranya kacau itu dibenerin kalau offline editing itu gambar udah mulai ditata online itu gambar udah mulai di kasih transisi kasih efek gitu ya mixing itu tahapan menggambungkan antara suara dan gambar-gambar efek tersebut ini ada disaku sehingga kalau orang nonton itu sangat punya impresi terhadap apa yang akan dilihatnya ok next next ini beberapa software yang kalian at least harus belajar ya ada Adobe Premiere ada After Effect ada Adobe Audition nah ini nanti coba deh cari ya di install ya belajar sendiri cari di YouTube ini sekitul tadi dia bilang ada tutorial-tutorialnya saya juga saya belajarnya kadang-kadang juga ke YouTube juga kalau saya bingung cari kayak gini karena update biasanya saya dapet dapetnya dari Amerika dari mana gitu ya ini ya tutorial-tutorialnya oke next oke next nah publikasikan ke macam-macam ya TV Facebook apa YouTube teman-teman teman-teman next oke saya kata-kata mutiara terakhir ya tanya-tanya jawab adalah a foundation a good filler is a good family artinya apa nanti karena ini kerja tim saudara-saudara produksi ini bukan karya individu tapi kerja tim maka kalian harus bangun hubungan hubungan tim dengan bagus dengan teman-teman kalian gitu ya oke terima kasih silahkan kalau mau bertanya terima kasih terima kasih Pak Raffin sangat menginspirasi sekali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom komentar di kanal YouTube ya silahkan untuk yang pertama dari Galuh Ananta Pak Novin oke saya bacakan ya Pak iya Pak Novin bagaimana caranya kita lebih mengembangkan bakat di broadcast dan apakah pekerjaan dari bakat broadcast hanya sebagai penyiar? oke dari Ananda Galuh Ananta langsung saya jawab singkat-singkat ya nanti oke langsung saya jawab singkat-singkat ya nanti mungkin ada yang ke-pintek ya tolong di ini kan biar ada oke jadi gini untuk Galuh jadi apakah broadcast itu penyiar? penyiar itu adalah salah satu bagian dari broadcasting ya apa aja selain penyiar? kan ada yang di depan layar ada yang di balik layar nah di luar broadcasting juga ada yang di balik macam-macam kalau itu untuk di luar TV itu ada namanya program director ada namanya floor director ada kameraman ada switcher ada siki graver ya ada apa ada sound 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 designer jadi banyak sekali ada art director ya jadi gak hanya sekedar presenter jadi kalau kalian mikir broadcaster itu banyak-banyak presenter enggak banyak termasuk ameramin juga gitu ya jadi tapi kalau terserah kalian kalian lebih passionnya di mana? kalau lebih passionnya di presenter berarti kembangkan bahkan di public speaking bagus kembangkan di public speaking bagus bisa ngomong depan publik ya sangat menarik gitu ya tapi kalau obinya di kamera yaudah kamu jadi broadcaster di bidang produksinya ya jadi ada yang produksi ada yang di depan ya kalau obinya di editing berarti kamu yang edit karya broadcasternya itu sih ya nah apa itu lalu ya oke next bisa Mbak Mawa oke untuk pertanyaan kedua ini dari akun atas nama D Jojo ini sepertinya Mbak Santi nih Pak Novin mahasiswinya Pak Novin ini sepertinya di UFM Jujur Jujur Pertanyaannya adalah Pak Novin kenapa film pendek yang kualitasnya lebih bagus dibanding FTV jarang masuk di televisi oke good question tuh emm bukan masalah jarang masuk apa enggak ya jadi kan karena gini saya sebenarnya kalau ngomong kayak gini itu agak pusing ya jadi televisi kita ini ini sebenarnya televisi yang dipunyai oleh swasta di apa di monopoli tanda kutip ya sehingga kalau film pendek film pendek yang berkualitas itu kan biasanya karya-karyanya filmmaker yang tidak terikat pada apa namanya produksi industri TV gitu nah sering kita temukan itu memang jauh lebih bagus dimana TV tetapi pertanyaannya adalah kenapa kok FTV yang muncul ya karena memang kebijakan di dalam televisinya ini memang produksinya FTV gitu dan mungkin bagi mereka mereka merasa bahwa film FTV lebih laku lebih laku dibanding film pendek gitu mungkin Mbak Jujur Mbak Santi ini merasa bahwa ternyata bagusnya film pendek nih gitu ya iya tapi ya makanya sekarang ini arahnya nih semuanya nih meskipun nanti di broadcasting jangan orientasinya ke TV malahan sekarang karena mohon maaf nih kalau boleh jujur TV ini mau mati sekarang TV ini sekarang udah mulai mau gulung tikar gitu kenapa? karena anak-anak muda kayak adik-adik semua nih sekarang hobinya bukan nonton TV yang nonton TV malah ya masih ibu-ibu di rumah lah gitu nonton sinetron karena anak muda sekarang nontonnya pakai ini sekarang pakai ini deh pakai data itu udah nomor 1 nontonnya udah Netflix nontonnya udah iFlick nontonnya di YouTube udah akan nonton TV beneran deh sehingga ya insyaallah seleranya udah mulai berubah sih yang masih nonton TV ya orang-orang di rumah yang hidupnya dengan sinetron dan sebagainya insyaallah sekarang itu gak kayak dulu kalau dulu kita kerebutan rekodnya sama ibu kita sekarang enggak asalkan anaknya udah punya HP dan pakai data anteng apalagi ada sinyal YV oh kambang anteng lagi gitu gitu Pak Nama oke terima kasih Pak Novin ada lagi nih pertanyaan selanjutnya ini akunnya semoga bukan akun abal-abal soalnya gak ada nama ininya Pak Novin gak ada nama terangnya pertanyaannya adalah jurusan apa sih Pak yang harus kita ambil jika kita ingin menjadi seorang penyiar TV oke kalau mau jadi penyiar memang jurusan yang apa ya menfasilitasi itu jurusan ilmu komunikasi ilmu komunikasi itu ada banyak-banyak ya di di UMM di kampus saya ada ya di di UNEX di Jember juga ada di Jember juga ada di Jember juga ada film fakultas film dan televisi di UNER ada di mana ya di di apa ada di UB ada tapi jurusannya apa jurusan ilmu komunikasi sih kebanyakan yang memang ada materi-materi perkuliahan di bidang public speaking public speaking yang salah satunya adalah bagaimana menjadi presenter entah itu presenter untuk publik TV atau untuk radio gitu nah gitu sih tapi selebihnya jangan hanya sekedar tergantung jurusannya tapi kalau kalian memang suka di dunia itu cari komunitas-komunitas atau pertemanan yang memang di dunia itu biar lebih deket aja sih kalau kalian hanya mengandalkan perkuliahan malah biasanya pengalaman itu gak dapat apa-apa malahan gitu kalian harus dilakukan apa cari circle atau cari pertemanan yang seputar apa yang kalian sukai gitu pasti kalian berkembang gitu ya oke terima kasih Pak Novin ada satu pertanyaan lagi pertanyaan terakhir ini dari Mbak Sati Pak Novin gimana sih caranya agar kita bisa masuk ke dunia industri film oke sebenarnya kalau sudah levelnya industri film itu udah levelnya kalian bekerja di production house yang besar ya kalian ya salah satunya ya memang kalau mau masuk industri film ya harus menawarkan diri untuk masuk di PH di production house yang besar yang biasa gara film-film untuk kebutuhan layar lebar makanya kalau memang lagi ke industri film ya industri film itu ada dua jenis ya industri film for bioskop atau industri film for TV nah makanya kan anda kan sering kan kalian nonton series misalnya makanya kalian mau masuk yang dimana kalau mau masuk di for TV ya udah kalian melamar pekerjaan di dunia pertelevisian ya entah itu net tv entah itu trans tv entah itu trans tujuh misalnya tapi kalau kalian gak suka di dunia pertelevisian lebih suka di film berarti kalian melamar diri kalian di PH per lesson house di bidang apa di bidang yang sesuai dengan passion kalian apa dan kalian tunjukkan dengan portfolio yang baik terus apakah ini mungkin tambahan pertanyaannya ya kalau selain jalur itu ada gak lagi nah bisa kalian menciptakan industri film kalian sendiri sebenarnya gitu misalnya di Robolingo nih kalian inisiatif bikin film terus nanti kalian putar di salah satu gedung di Robolingo penontonnya berbayar misalnya itu udah jadi industri film loh minimal kecil-kecilan gitu oh kalian syuting ah syuting di Robolingo di aula lo kemudian syutingnya nyebrang ke gili ketapang syuting cinta anak muda gitu ya terus nanti diputernya di mana diputernya di apa itu di aula di salah satu aula di mana di Robolingo yang nonton orang ribuan ratusan tiketing kamu jual 10 ribuan misalnya gak berduit kamu itu udah industri film sudah itu udah masuk di industri film meskipun bukan bioskop ya gitu next ananda silahkan oke next ini ada lagi dari ntar mungkin saya scroll dulu dari Ananda Aulia Rahmadina bagaimana mengembangkan atau mengimbangi kreativitas dalam teknologi sedangkan pencapaian nilai untuk mapel banyak yang harus dikejar oke kalau saya nih ya yang harus dilakukan memang kalian harus imbang ya maksudnya gini loh mapel itu memang harus dikejar gitu tapi kemudian bukan itu kemudian kalian bikin stres gitu karena kalau bisa mapel dikejar hobi juga dikejar gitu hobi dikejar itu artinya kalian bisa di apa namanya saya nih saya ini suka syuting mensyuting itu kan hobi seneng saya disini nah gara-gara seneng saya gak merasa berat gitu malah saya refresh saya refreshing gitu saya seneng karena saya refresh malah saya bahagia nah gara-gara saya bahagia mapelnya juga akhirnya ke impact bahagia juga artinya jangan kemudian mapel itu menjadi beban gitu mapel dikerjakan aja enjoy aja tapi kemudian kalau kalian suka sesuatu ya laksanain aja enteng-enteng aja gak usah terlalu mikir pak saya hobi ini tapi gara-gara sekolah banyak tugas saya gak jadi hobi jangan gitu hobi tetap gitu makanya yang perlu dipertanyakan adalah ya itu kalian harus pintar-pintar bagi waktu pintar-pintar membagi porsi ada kewajiban yang harus kalian jalankan di sisi lain ada hobi yang harus kalian salurkan gitu soalnya kalau hobi itu gak kamu salurkan takutnya malah ke negatif yang lain gitu cuma mikirin pelajaran agar sampai treating katanya stres kalian nanti harus ada hobi hobi itu tapi hobi yang positif ya salah satunya juga yang kalau bisa juga mendukung dunia kalian nanti ke depan karena kadang-kadang itu malah untuk kehidupan nyata di dunia itu malah sesuatu yang kita sukain yang akan menopang kehidupan kita ya saya dulu saya dulu sekolah ya lumayan lah nilai saya gak jilai-jilai banget lah ya kalau jilai kan gak usah di dosen ya jadi kuliah juga IPC, IPK saya juga bagus tapi hobi tetap gitu hobi saya suka bikin ini, bikin itu gitu nah artinya tapi pintar-pintar kalian membagi korsi membagi waktu membagi perhatian ya silahkan ada lagi terima kasih Pak Novin sudah habis ini pertanyaannya siap atau mungkin Mbak Nawa mau bertanya sesuatu sudah gak ada lagi saya scroll waduh sudah cukup Pak Novin jadi pengen ini segera bertemu Pak Novin kan kami punya ekstra broadcasting sama fotografi nih mungkin sinema film juga ada jadi kayak pengen gimana ya kalau misalnya anak-anak kami yang berada di bawah naungan broadcasting sama sinema itu misalnya ketemu Pak Novin mungkin kita bisa lebih apa ya namanya ya terinspirasi lagi lebih banyak ya inspirasi baru dan proyek-proyek yang akan kita buat ke depannya mungkin kayak gitu boleh boleh kalau 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 nanti setelah pandemi ini agak merda nanti bisa main ke kampus di UMM silahkan ya lab kami cukup representatif ya ada lab ada studio untuk podcast ya ada lab editing ada theater ada bioskopnya disini jadi teman-teman kalau nanti semoga pandemi segera selesai nanti kalian bisa nih main ke Malang ya barang-barang rombongan kesini misalnya atau kalau enggak kalau sempat saya waktu ke Provo Ligo saya bisa mampir ke sekolah untuk apa untuk sharing karena kebetulan Mbak Nawa saya dulu itu selama mulai tahun 2013 2013 sampai 2015 itu saya muter sejatin itu untuk ngasih pelatihan keadaan SMA bagaimana bikin film dan sayangnya waktu itu kita gak sempat ke Provo Ligo sih saya cuma ke saya ke beberapa kota yang lain gitu ya dan mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa nanti ke Provo Ligo dan sharing dengan teman-teman yang ada di semua-semua sebenarnya saya punya banyak sekali film pendek lucu-lucu nih karena kayak gini agak sulit muternya ya nanti kapan-kapan waktu saya kesana saya akan puter amin amin begitu mungkin ada lagi Mbak Nawa mungkin bisa kita tutup ya Pak Novin untuk hari ini oke saya sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap mandua kota Provo Ligo ini sudah saya lihat di kolom komentar sudah tidak ada Pak Novin siap siap oke terima kasih banyak ya atas atas apa waktunya dan nanti kapan-kapan kita bisa tersilaturahmi lagi untuk sharing sharing semoga saya nanti bisa ketemu lagi dengan anda semua dan juga dan juga Mbak Nawa ya bonggo ditutup Mbak Nawa silahkan boleh terima kasih terima kasih terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Novin sangat menginspirasi sekali semoga kami semua G khususnya anak-anak kami di mandua kota Provo Ligo ini dapat mengaplikasikan dan mulai berinovasi dan menjadi lebih termotivasi lagi untuk selalu kreatif Pak Novin G G semangat semuanya Dady ya terima kasih banyak Pak Novin atas waktunya ilmunya sama-sama mungkin bisa kita tutup ya anak-anakku yang berada di rumah siap saya izin dulu ya mohon maaf apabila ada salah kata dan beberapa kendala teknis ya pada pagi hari ini mari kita tutup dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillah 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih 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 鉄 4 Terima kasih. Terima kasih.